Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Kali ini kita belajar tentang perkalian bersusun pendek Sebelum mulai belajar Jangan lupa like dan subscribe nya ya Baiklah anak-anak Kita langsung saja Contoh perkalian bersusun pendek Yang pertama Dua empat kali delapan belas Nah anak-anak sekarang kita buat caranya itu dengan bersusun ke bawah Dua puluh empat dikali delapan belas di bawahnya Kemudian kita kasih garis dan kali Nah sekarang perhatikan Angka yang kita kalikan yaitu angka dari bawah Jadi kita mengalikan dari bawah Pertama-tama kita kalikan dulu angka delapan Ke angka empat dan dua Coba ya Delapan kali empat Delapan kali empat adalah tiga dua Yang kita tulis disini adalah satuannya Atau angka terakhirnya Nah kalau anak-anak belum mengerti Kita buat disamping gini Lapan kali empat adalah tiga dua Nah yang kita tulis itu adalah angka duanya Kita coret angka duanya Dan kita tulis di bawah sini Kemudian ada angka tiga Tiga ini kita simpan Setelah itu angka delapan Kita kalikan dengan angka dua Delapan kali dua itu enam belas Jadi delapan kali dua enam belas Kemudian kita tambahkan dengan angka yang kita simpan tadi Enam belas tambah tiga adalah sembilan belas Nah anak-anak perhatikan Kita tidak lagi menyimpan angka Atau tidak ada lagi angka yang akan disimpan Kenapa? Karena tidak ada lagi angka di depan angka dua Jadi sudah habis semua angka yang akan dikalikan dengan angka delapan Jadi tidak ada lagi angka yang disimpan Jadi ditulis semuanya Kemudian kita kalikan lagi angka satu Satu kita kalikan dengan angka empat Satu kali empat adalah empat Angka empat kita tulis di bawah angka sembilan Kosongkan satu angka ya anak-anak Jadi di bawah angka dua ini kita kosongkan Angka satu kali empat hasilnya kita buat di bawah angka sembilan Kemudian angka satu kita kalikan dengan dua Satu kali dua adalah dua Hasilnya kita buat di bawah angka satu Kemudian kita jumlahkan Dua langsung turun ke bawah karena tidak ada angka di bawahnya Sembilan tambah empat itu tiga belas Yang kita tulis adalah tiga Sedangkan puluhannya atau satu kita sisip ke atas Kemudian kita jumlahkan Satu tambah satu dua Tambah dua empat Jadi dua empat kali lapan belas adalah Empat ratus tiga puluh dua Bagaimana anak-anak? Masih kurang paham? Sekarang kalau masih kurang paham Kita lanjutkan contoh yang kedua Contoh kedua Tiga dua dikali dua tujuh Nah seperti soal yang pertama tadi Kita buat leret atau deret ke bawah Tiga dua kali dua tujuh Sama seperti tadi Kita kalikan angkanya dari bawah dulu Kita mulai dari angka tujuh Tujuh kita kalikan dengan dua Tujuh kali dua empat belas Empat belas Yang kita tulis adalah angka terakhirnya Empat Sedangkan satunya kita simpan Kemudian kita kalikan dengan angka tiga Tujuh kali tiga itu dua puluh satu Kita jumlahkan dengan angka yang kita simpan tadi Dua satu tambah satu Yaitu dua dua Nah tidak ada lagi angka yang kita simpan Karena tidak ada angka di depan angka tiga Jadi kita sudah selesai mengalihkan angka tujuh Ke angka yang diatasnya Selanjutnya kita kalikan angka dua Dua kali dua Yaitu empat Ingat seperti tadi kita kosongkan satu angka Kita tulis di angka yang di tengah Yaitu Dua kali dua empat Kita tulis di bawah angka dua Kemudian kita kalikan Dua kali tiga enam Enam kita tulis di bawah angka dua Kemudian kita jumlahkan Empat kita turunkan ke bawah Karena tidak ada angka di bawahnya Dua tambah empat Enam Dua tambah enam Delapan Jadi Tiga dua kali dua tujuh Adalah Delapan ratus enam puluh empat Bagaimana anak-anak Sekarang kita tambah satu soal lagi Supaya anak-anak lebih paham Soal yang ketiga 48 kali tiga puluh sembilan Nah sekarang kita buat deret ke bawah perkaliannya 48 kali tiga puluh sembilan Nah perhatikan anak-anak Yang kita kalikan yaitu dari angka di bawah ini Ke angka di atasnya Kita mulai dari angka sembilan dulu Angka paling belakang Sembilan dikali delapan Adalah tujuh dua Kita buat disini Nah yang kita tulis adalah Angka di belakangnya Yaitu dua Jadi kita buat disini dua Sedangkan tujuhnya kita simpan Kemudian kita kalikan lagi Sembilan dikali empat Sembilan kali empat adalah Tiga enam Kemudian kita tambahkan dengan Simpanan kita tadi Atau angka yang kita simpan tadi Tiga enam tambah tujuh Yaitu Empat puluh tiga Nah tulis semua angkanya Tidak ada lagi angka yang kita simpan Karena tidak ada angka Di depan angka empat Sudah habis semuanya Jadi Kita lanjut ke Angka tiga Angka tiga kita kalikan juga Ke angka di atasnya Tiga kali delapan Yaitu dua empat Tiga kali delapan Yaitu dua empat Yang kita tulis Angka empatnya Kita tulis di bawah Angka tiga Kosongkan satu angka Kemudian Kita lanjutkan Tiga dikali empat Tiga kali empat Dua belas Dua belas Tambah dengan Angka yang kita simpan tadi Yaitu dua Dua belas Tambah dua Yaitu empat belas Langsung kita tulis Empat belas Tidak ada lagi angka yang disimpan Kemudian kita jumlahkan Dua Tiga tambah empat Tujuh Empat tambah empat Delapan Kemudian satu Turun ke bawah Dia hasilnya adalah Seribu delapan ratus Tujuh Muluh Dua Tiga Lapan kali tiga sembilan Adalah Seribu delapan ratus Tujuh Muluh Dua Nah soal terakhir Anak-anak Supaya anak-anak Lebih paham Dan lebih mengerti lagi Soal yang keempat Dua enam Dikali dua puluh delapan Kita buat lagi Deret ke bawah Dua enam Dikali dua puluh delapan Nah anak-anak Kita mulai lagi dari Angka yang di bawah Kita mulai dari Angka paling belakang Yaitu delapan Delapan dikali enam Yaitu empat delapan Kita buat disini Empat delapan Nah yang kita tulis adalah Angka di belakang ini Delapan Kita tulis di bawah ini Delapan Dan empatnya kita simpan Kemudian delapan Kita kalikan lagi dengan dua Lapan kali dua Enam belas Tambah dengan angka yang kita simpan tadi Empat Enam belas Tambah empat Dua puluh Kita tulis semuanya Karena tidak ada lagi Angka yang akan disimpan Karena tidak ada angka Sudah angka dua Sudah habis semua angka Yang akan kita kalikan Kemudian kita lanjut ke Angka dua Dua dikali dengan enam Dua kali enam Adalah dua belas Dua belas Nah yang kita tulis adalah Angka dua anak-anak Duanya kita tulis di bawah Angka nol Karena kita kosongkan satu angka Atau kita majukan satu angka Kemudian Satunya kita simpan Kemudian dua kita kalikan dengan dua Dua kali dua empat Tambah dengan angka yang kita simpan tadi Yaitu satu Jadi empat tambah satu Adalah lima Kemudian Kita jumlahkan Delapan Turun ke bawah Karena tidak ada angka di bawahnya Jadi langsung kita turunkan Nol tambah dua 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 tambah lima Tujuh Jadi Dua enam kali dua lapan Adalah Tujuh ratus Dua puluh delapan Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah Semoga anak-anak bisa Dengan mudah menyelesaikan Soal-soal perkaliannya di sekolah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!